Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Semoga kita dalam kondisi sehat selalu Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan diskusi kita Yakni terkait dengan preformulasi Pada pertemuan sebelumnya Sudah kita diskusikan Terkait dengan karakteristik preformulasi Yakni dari aspek fisikokimia Pada kesempatan ini Kita akan berdiskusi terkait dengan Aspek fisikomekanik Dari suatu serbuk atau grani Yang akan diproses menjadi suatu tablet Sifat fisikomekanik ini sangat penting sekali Dalam proses pembuatan tablet Kenapa? Karena pada proses pembuatan tablet itu Kita membutuhkan suatu proses Yang mampu mengubah dari suatu serbuk Menjadi suatu padatan yang padat dan kumpak Kita sebut dengan tablet Oleh karena itu dalam proses tersebut Adanya tekanan yang tinggi itu Serbuk dan granul itu harus memiliki Kemampuan fisikomekanik yang mumpuni Agar bisa dicetak menjadi suatu sediaan tablet Oke Ini adalah preformulasi roadmap Kemarin sudah kita diskusikan terkait dengan Fisikokimia Hari ini kita berdiskusi terkait dengan Karakteristik fisikomekanik atau fisik Kemudian nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi terkait Pharmaceutical Biopharmaceutic dan stabilitas Untuk analisis ini Silahkan bisa berdiskusi dengan Mata kuliah analisis farmasi Karena berhubungan Proses analitikal dan formulasi ini Adalah hal yang sangat terkait Tidak bisa dipisahkan Oke Untuk powder properties Ini adalah dasar dari sifat fisikomekanik Ada particle properties Ada powder bulk behavior Particle properties ini meliputi granul Jadi karakteristik granul utama Kemudian powder bulk behavior Itu karakteristik dari serbuk Karakteristik awal dari serbuk itu ada Aliran, kompresibilitas, dispersibilitas, dan fluidization Kemudian karakteristik dari granul Itu yang paling penting adalah Size and size distribution Ukuran dan ukuran Distribusi ukurannya bagaimana Bentuk Kemudian densitasnya bagaimana Oke kita akan diskusikan satu persatu nanti Agar kita lebih paham terkait Karakteristik fisikomekanik Dalam proses pembuatan tablet Beberapa karakteristik fisikomekanik nanti Yang akan kita diskusikan Yakni Fluability Compactibility and deformation Karakteristik Particle shape Size and distribution Jadi bentuk partikel Ukuran partikel Dan distribusi ukuran partikel Kemudian densitas Jadi densitas Kemudian ada beberapa Proses tablet Karakterisasi Jadi nanti yang tablet Tability characterization Nanti kita akan diskusikan Di akhir saja Biar tidak bingung Oke yang pertama Kita akan ke Flowability Flowability Flow artinya aliran Ability kemampuan Berarti flowability Kita definisikan Sebagai kemampuan mengalir Kemampuan mengalir ini Dari serbu ataupun granul Itu adalah kemampuan dasar Yang paling fundamental Dalam proses pembuatan tablet Jika mas-mas dan mbak-mbak Ini sudah melihat video Terkait dengan proses pencetakan Tablet bagaimana Itu serbuk Diisikan ke dalam hopper Kemudian akan mengalir Secara otomatis Ngisi di dalam ruang kompresi Atau kita sebut dengan Dye Kemudian dicetak Cetak Terus kemudian ditendang Dari bawah Muncul tablet Nah Proses ini membutuhkan Kemampuan mengalir Kalau serbuk tidak bisa mengalir Dari hopper Ngisi ke dalam ruang kompresi Akibatnya apa Bobotnya tidak Seragam Ngisi ruang kompresi Tidak akan seragam Harusnya diisi penuh Diisi setengah Di keempat Tidak akan jadi Target Jadi hal-hal Terkait dengan Keseragaman Setiaan Itu sangat ditentukan Oleh flowability Atau kemampuan mengalir ini Jangan sampai serbuk kita Bagus tapi tidak bisa Ngalir ya Tidak bisa dicetak Dalam proses pembuatan Tablet Bisa dicetak Ditimbang Satu Satu Tapi kalau Misalkan kita Di industri farmasi Produksi Misalkan 100 ribu tablet Atau 1 juta tablet Apakah ditimbang Satu-satu Itu menghabiskan Umur mas mbak Oleh karena itu Flowability ini Sangat penting sekali Ini adalah basic feature Dari granul Ataupun serbuk Ketika mau diproses Menjadi Tablet Jadi ketika Proses jadi tablet Ini karakteristik Mengalir itu Harus dipastikan dulu Serbuk kita Ini bisa mengalir Atau tidak Kalau tidak Ya ada beberapa Manipulasi Manipulasi ini Bukan berarti Hal-hal yang Buruk bukan Manipulasi ini Adalah rekayasa Kita ubah Si serbuk ini Menjadi Mudah mengalir Kita ubah Menjadi granul Kenapa? Karena serbuk itu Kecil-kecil Ukuran partikelnya Besar Padahal Kemampuan mengalir ini Sangat dipengaruhi Gaya gravitasi Jadi berat dari Masanya itu Setiap partikelnya itu Menentukan Oleh karena itu Salah satu cara Untuk meningkatkan Kemampuan mengalir Yakni kita tingkatkan Ukurannya Kalau ukurannya meningkat Bobotnya juga akan meningkat Kepadatannya meningkat Kemudian Mengalirnya juga Cepat Karena terkait dengan Gaya gravitasi Masa dikalikan Percepatan gravitasi Berarti F sama dengan M dikalikan G G ini bersifat tetap 9,8 M ini yang akan Mempengaruhi F Jadi masa Pada satu partikel Itu akan sangat Mempengaruhi Gaya gravitasi Nah Kemampuan mengalir ini Diturunkan Dari adanya Gaya kohesi Tarik menarik Gaya kohesi ini Terbentuk Karena ada partikel Yang ukurannya sejenis Ada gaya Elektrostatik Di situ Bisa juga Gaya van der Waals Bisa juga Karena kelembaban Adanya lembab Membuat serbuk Dan satu Antara serbuk yang lain Itu saling Tempel menempel Makanya Itu akan mengurangi Dari gaya Gravitasi Kesimpulannya Kemampuan mengalir ini Adalah resultan Antara gaya berat Dengan gaya Tarik Yang berupa Kohesi Van der Waals Elektrostatik Dan adanya kelembaban Oke Oleh karena itu Dalam kemampuan mengalir ini Banyak beberapa Beberapa Model Bisa kita terapkan Kita tingkatkan Yakni Kita buat dalam Bentuk granul Kita turunkan Kelembabannya Kemudian Kita seragamkan Ukuran Partikelnya Karena kalau serbuk Itu belum dibukin granul Serbuk itu adalah serbuk Ya kayak serbuk Kita di laboratorium Kalau granul itu Serbuk Itu kita basahi Dengan bahan pengikat Kemudian kita ayak Setelah diayak Kita oven Kemudian Akan terdapat Butiran-butiran Yang lebih besar Itu kita sebut Dengan granul Granulasi ini Adalah proses Aglomerasi Dari serbuk-serbuk Menjadi suatu serbuk Yang ukurannya Lebih besar Kemudian Luas permukaannya Otomatis Lebih kecil Sama-sama Satu gram Antara serbuk Dan granul Itu luas permukaannya Besar sih Serbuk Oleh karena itu Daya tariknya Juga besar Serbuk Daripada granul Kenapa? Karena luas permukaannya Besar Kalau luas permukaannya Besar Itu interaksi Antara satu partikel Dengan partikel Yang lain Itu juga Besar Oleh karena itu Pada proses Fluability ini Sangat dipengaruhi Gaya kohesi Jadi misalkan Nanti ada kasus Oh serbuknya Tidak ngalir Misalkan Oh serbuknya Bisa ngalir Tapi kok granulnya Bobotnya tidak seragam Atau kekerasannya Tidak seragam Ya ini mungkin Alirannya bermasalah Atau ada problem Di situ Nanti bisa kita kaji Kelembapannya Yang terlalu tinggi Atau ukurannya Tidak pas Atau ukurannya Distribusinya Tidak pas Oke Jadi Serbuk yang Bisa mengalir Itu yang hanya Bisa dicetak Menjadi tablet Serbuk yang Tidak bisa Kita cetak Menjadi Suatu tablet Oleh karena itu Si serbuk ini Ini menentukan Kinerja utama Dari suatu Sediaan tablet Kenapa? Karena granul Itu dicetak Jadi suatu tablet Jebret Jadi suatu tablet Pencetakan ini Adalah pembentukan Dari proses Pengempaan tadi Membentuk tablet Yang padat Dan kompak Ketika tablet Yang terbentuk Itu Sudah terbentuk Bobotnya Berbeda-beda Bahan aktifnya Juga berbeda-beda Berarti Parameter safety Ataupun Efikasinya Juga berbeda Keamanannya Beda Jadi kalau Efikasinya Juga beda Keamanan itu Kalau bobotnya Menambah Berarti bobotnya Semakin Tambah Bahan aktifnya Juga tambah Kalau indeks terapi Sempit Berbahaya Itu bisa menyebabkan Efek toksik Akan tetapi Kalau misalkan Bobotnya berkurang Ya tidak akan Ngefek Karena kadar obatnya Juga berkurang Kekerasan Dengan bobot Karena tadi Serbuk masuk Ke ruang Kompresi Kemudian dicetak Jadi tablet Proses pencetakan ini Akan menghasilkan Tablet yang keras Tingkat kekerasannya Itu tergantung Dari kedalaman Proses pencetakan Jadi kedalaman ini Masuk Sama isinya Berapa Kedalamannya Sama Diisi 500 mg Sama diisi 450 mg Kekerasannya Akan berbeda Tablet dengan bobot 500 mg Akan memiliki Kekerasan yang lebih Keras dibanding 450 mg Dengan Tekanan Kompresi Yang sama Oleh karena itu Fluability ini Akan menentukan Karakteristik Atau Performen Utama Dari suatu Sediaan Tablet Makanya harus Berhati-hati Oke Fluability Ini nanti akan Kita diskusikan Terkait dengan Densitas serbuk Bentuk Dan ukuran Dan seterusnya Dalam reformulasi Suatu serbuk Ataupun granul Kita bisa melakukan Ukuran Atau mengukur Kemampuan mengalir Ada dua metode Yang bisa kita gunakan Untuk mengukur Kemampuan mengalir Dari suatu serbuk Ada direct method Dan indirect method Jadi ada metode Ukur langsung Dan ukur tidak Langsung Ukur secara langsung Ada ukur aliran Melati corong Jadi ada suatu corong Corongnya khusus Kemudian serbuk Dimasukkan Dan waktu Serbuk melewati Corong itu Kita ukur Bagi waktu alirnya Nanti kita konversi Ke kecepatan Alir Kalau waktu alir Itu waktu yang dibutuhkan Untuk serbuk ini Melewati corong Kalau kecepatan alir Berarti Banyaknya Serbuk atau granul Dibagi dengan Waktu Alirnya Nanti diperoleh Kecepatan Alir Kemudian ada Share cell Jadi ada cell Kemudian nanti Serbuk diisi dalamnya Dia akan bergerak Sesuai dengan Gayanya Nah Ini lebih advance Tapi jarang kita Implementasikan Karena butuh Instrumen khusus Kemudian ada Indirect method Ini metode tidak langsung Ada angel of repose Itu sudut diam Jadi ketika serbuk Kita masukkan ke dalam Corong Serbuknya ngalir Kemudian tumbuh Suatu tumpukan Ada tumpukan granul Nah Sudut diam itu Diukur dari sudut Antara apa Bidang miring ini Dengan diameter Tumpukannya Berarti kita bisa Ukur tingginya Kita bisa ukur tinggi Dari gundukan serbuk itu Dan diameternya Nanti kita pakai rumus Tangen Jadi tangen Tan alpha Alpha ini sudut Yang terbentuk tadi Itu Antara Dua kali tinggi Dibagi dengan Jari Jari Atau dua tinggi Dibagi dengan Dia Diameter Oke Kemudian untuk Indirect method ini Ada juga Compressibility index Atau index Compressibility index Atau biasanya Disebut Car index Kenapa namanya Car index Penemunya si car Jadi si car ini Menemukan Cara mengukur Kemampuan mengalir Serbuk Dan Hausner ratio Ini si Hausner Yang menemukan Oke Untuk Compressibility index Dan Hausner ratio Kita akan Diskusikan nanti Oke Akan tetapi Metode direct Dan indirect Itu Di kompendia Kompendia itu USP Pharmacope Dan seterusnya Itu lebih familiar Menggunakan Metode indirect Secara tidak langsung Kenapa? Karena pada Metode direct Itu banyak Sekali faktor Yang mempengaruhi Kemampuan Mengalir Kita tidak bisa Mengontrol Faktor-faktor Tersebut Misalkan Faktor Nuang Granul Ke dalam Corong Kemudian Faktor Membuka Tutup Corong Dan seterusnya Tapi kalau Indirect Metode Itu Benar-benar Pure Dari Behavior Dari Partikel Atau Granul Yang membentuk Suatu Tumpukan Oke Nanti kita akan Diskusikan Satu persatu Ini adalah Cara Mengukur Secara Langsung Ada Direct Metode Yang Paling Kiri Itu Share Cell Kemudian Kita Bisa Menggunakan Corong Corong Ada Dua Yang Kanan Dan Yang Tengah Yang Kanan Itu Sesuai Dengan USP USP Itu Farmacope Amerika Yang Kita Pakai Atau Kita Adaptasi Farmacope Indonesia 5 Menerjemahkan USP 32 Sekarang Sudah USP 43 USP 32 Itu Tahun 2009 Kita Adaptasi Jadi Tahun 2014 Makanya Kalau Saya Berbicara Compendia Saya Lebih Suka Berbicara Dengan Menggunakan USP Kenapa Karena Lebih Up to Date Per Tahun Di Update Oke Jadi Di USP Itu Corongnya Khusus Nanti Diameter Bukaannya Juga Khusus Ada Diameter Bukaan Corong Itu 10 Millimeter Ada 15 Dan Ada 25 Millimeter Tapi Untuk British Pharmacope Itu Corongnya Kayak Corong Biasa Semacam Itu Tapi Ada Persyaratannya Persyaratannya Apa Diameter Atas Pada Corong Itu 125 Millimeter 12,5 Millimeter Sudutnya Itu Membentuk Sudut 6 60 Derajat Kemudian Diameter Bukaan Pada Corong Diameter Bukaan Pada Corong Itu Ujung Corong Sampai Kebawah Itu 12 Millimeter Dan Panjangnya Panjang Corong Yang Kecil Itu Antara 115 Sampai 135 Jadi Ada yang Pake Corong Manual Ada yang Pake Corong Stainless Steel Yang Dibentuk Model USB Ini Yang Paling Banyak Yang Kanan Otomatis Digunakan Oke Ini Adalah Alat Untuk Mengukur Kemampuan Mengalir Jadi Kalau serbuk Dituangkan Kesitu Ditutup Dulu Ujungnya Otomatis Kemudian Ada Stopwatch Nanti Dibuka Set Stop Dipencet Klik Nanti Serbuk Akan Alir Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Serbuk Itu Melewati Corong Itu Kita Sebut Dengan Waktu Alir Kemudian Jumlahnya Tadi Sudah Ada Berapa Nanti Dibagi Dengan Waktu Alir Kita Peroleh Data Namanya Kecepatan Alir Kemudian Serbuk Yang Menggunung Di bawah Tadi Ada Tumpukan Kayak Gunungan Itu Otomatis Melebar Kita Bisa Ukur Diameternya Kemudian Kita Bisa Ukur Tingginya Tinggi Dan Diameternya Nanti Untuk Menghitung Sudut Sudut Diam Sudut Diam Ini Dihitung Berdasarkan Atas Apa Sudut Antara Bidang Miring Jadi Kalau Ada Gunung Bidang Miring Ini Dengan Bidang Datarnya Ini Ada Sudut Disini Nah Ini Miring Gini Mas Mbak Ya Miring Set Sudut Yang Disini Kita Sebut Sudut Diam Sudut Diam Ini Bisa Kita Ukur Dengan Rumus Tangen Karena Ada Bidang Miring Dan Bawah Jadi Samping Dan Miring Nanti Kalau Kita Ukur Miringnya Itu Kerepotan Kita Bisa Ukur Tingginya Mas Mbak Ada Tinggi Dan Bidang Bawah Kita Pakai Rumus Tangen Tan Alpha Sama Dengan Z Per X Yang Sini Dibagi Sini Berarti Bisa Kita Ukur Tan Alpha Sama Dengan Tinggi Dibagi Dengan Jari Jari Nanti Anti Tangennya Itu Adalah Sudutnya Jadi Kalau Semakin Kecil Sudutnya Otomatis Bentuknya Begini Landai Gunungnya Landai Itu Partikelnya Mudah Mengalir Tidak Ada Interaksi Antara Partikel Apabila Sudutnya Itu Tajem Tinggi Itu Biasanya Partikelnya Tidak Bisa Mengalir Nah Ini Adalah Karakteristik Dari Angel Of Ripost Jadi Untuk Kemampuan Mengalir Itu Tidak Diatur Di Kompendia Untuk Waktu Alir Kecepatan Tidak Ada Yang Mengatur Di Kompendia Akan Tetapi Kalau Sudut Diam Itu Ada Aturannya Mas Mbak Jadi Tan Alpha Tadi 2 Dikalikan Tinggi Dibagi Diameter Atau 2 Dikalikan Tinggi Atau Tinggi Dibagi Dengan Jari Jari Karena Jari-jari Itu 2 Kali Dari Diameter Tan Alpha Sama Dengan 2 H Per D H Itu Tinggi D Itu Diameter Pada USP Farmakopek Amerika Itu Mengatur Serbuk Yang Bisa Mengalir Itu Ada Karakteristik Dari Sudut Diamnya Kalau Sudut Diamnya 25 Sampai 30 Itu Sangat Mudah Sekali Mengalir Tiba Excellent Itu Tingkat Dewa Kemudian 31 Sampai 35 Itu Mengalir Bagus Kemudian 36 Sampai 40 Itu Yang Ngalir Saja Tidak Butuh Bantuan Apa Tapi Kalau 41 Sampai 45 Itu Paceable Ya Mungkin Ngalir Tapi Ada Gangguan Sedikit Tapi 46 Sampai 55 Itu Dia Ngalir Tapi Butuh Getaran Mas Jadi Diketar Getaran Oke Kemudian Kalau Lebih 66 Tidak Bisa Mengalir Di Farmakopek Amerika Atau USP United State Farmakopek Itu Tidak Mengatur Tentang Kemampuan Mengalir Tapi Mengatur Tentang Sudut Diam Kenapa Karena Sudut Diam Ini Faktor Yang Pemengaruhi Hanya Daya Tarik Antar Partikelnya Jadi Tidak Hanya Gaya Gravitasi Yang Dominan Kalau Kemampuan Waktu Alir Itu Gaya Gravitasi Mas Serbuk Diisikan Kedalam Corong Corong Mengalir Itu Gaya Gravitasi Akan Tetapi Pada Sudut Diam Ini Ini Tidak Gaya Gravitasi Yang Bekerja Tapi Gaya Tarik Antar Partikel Kalau Gaya Tariknya Tinggi Partikelnya Bentuk Gunung Muka Tinggi Kalau Gaya Tariknya Rendah Partikelnya Akan Bentuk Gunung Yang Landai Sehingga Sudutnya Itu Akan Kecil To Angel Of Repose Sederhananya Semacam Itu Oke Kemudian Buck And Tup Density Jadi Densitas Akan Saya Bahas Dengan Fluabilitas Karena Ini Berkaitan L Yang Sama Buck And Tup Density Itu Kita Ukur Dengan Cara Bagaimana Serbuk Kita Masukkan Kedalam Gelas Ukur Kemudian Kita Ukur Volumenya Berapa Misal Kita Ambil Sebanyak 200 Gram Serbuk Kita Masukkan Ke 250 Milliliter Dari Gelas Ukur Yang Ukurannya 250 Milliliter Kenapa Pakai 250 Karena Ini Sudah Distandarkan Di USP Tidak Boleh Kita Ngukur Serbuk Pakai Gelas Ukur 10 Milliliter Nanti Ngeluarinya Susah Kita Harus Pakai 250 Milliliter Dan Jumlah Yang Dipakai Itu 220 Gram Plus Minus 44 Artinya Bisa Kita Ambil Dari Bobot 176 Sampai 264 Kita Ambil 200 Lah Gitu Atau 180 Juga Bisa 200 Gram Kita Masukkan Ke 250 Milliliter Jangan Masukkannya Itu Tidak Boleh Ditekan Dituang Biasa Nanti Kemudian Setelah Dituang Biasa Serbuk Yang Masuk Di Dalam Gelas Ukur Tadi Dicatat Volumenya Pub Density Itu Bobot Dibagi Volume Jadi Kita Ada Bobot Yang Kita Masukkan Berapa Volumenya Dicatat Berapa Kemudian Untuk Pub Density Itu Serbuk Yang Sudah Dimasukkan Tadi Ada Volumenya Kita Masukkan Kedalam Gelas Ukur 250 Milliliter Kemudian Kita Ketuk Ketuk Mas Mbak Kita Ketuk Ketuk 10 kali Tek 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 10 Sudah Dicatat Volumenya Kemudian Kita ketuk Ketuk Lagi 500 Ketukan Kita Tambah 500 Ketukan Tek 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 Sampai 500 Ketukan Dicatat Volumenya Kemudian Kita Ketuk Ketuk Lagi Sampai 1250 Ketukan Tek 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 Sampai 1250 Ketukan Ketika Perubahan Antara Volume Jadi Volume Tadi Yang Pertama Itu Misalkan 200 Kita Masukkan 200 Gram Volumenya 240 Ketika Kita Ketukkan Dia Turun Mas Mbak Volumenya Turun Mampat Dia Mampat Nah Ketika Dari 500 Ke 1250 Ini Pemampatannya Itu Kalau Kurang Dari 202 Mililiter Itu Berarti Yang Kita Pakai Adalah Volume Mampat Di 500 Kalau Lebih Dari 1250 Yang Kita Pakai Adalah 1250 Jadi Densitas Kita Ukur Ketika Bobotnya Lagi Di Awal Sama Bobot Setelah Dituang Sama Diketukan Itu Sama Mas Mbak Serbuk Atau Granul Itu Sama Tapi Volumenya Akan Berbeda Karena Volume Kalau Dimasukkan Kedalam Serbuk Dimasukkan Kedalam Gelas Ukur Masuk Ke Cemplung Kemudian Ada Volume Di Situ Volume Ini Ketika Kita Mampat Kan Dia Turun Tek Turun Mampat Bobotnya Sama Tapi Volumenya Berbeda Densitasnya Akan Meningkat Jadi Buck And Tuck Density Ini Kita Tentukan Dari Volume Yang Kita Ukur Sebelum Diketukan Sama Setelah Diketukan Jadi Di Tapping Sebelum Di Tuck Volumenya Berapa Setelah Di Tapping Volumenya Berapa Kita Hitung Densitasnya Tujuannya Mengukur Densitas Ini Buat Apa Tujuannya Nanti Kita Buat Menghitung Banyaknya Serbuk Yang Bisa Dimuat Di Hopper Dan Banyaknya Serbuk Yang Bisa Dimuat Di Ruang Kompresi Misalkan Serbuk Kita Densitasnya Sangat Rendah Tapi Ruang Kompresi Kita Kecil Bobotnya Pengen 500 Miligram Bisa Enggak Tidak Bisa Kita Harus Ubah Formulasinya Agar Serbuk Kita Densitasnya Meningkat Karena Kalau Volumenya Bobot Tablet Itu Didasarkan Atas Bobot Tapi Mencetaknya Tergantung Isi Ruang Kompresi Berarti Kalau Isinya Itu Volumenya Berbeda Otomatis Bobotnya Juga Berbeda Bobot Ini Ditetukan Oleh Banyaknya Serbuk Atau Granul Yang Mengisi Ruang Kompresi Tadi Kalau Densitasnya Rendah Isinya Walaupun Sama Tapi Densitas Rendah Itu Bobotnya Juga Berbeda Bobotnya Mesti Lebih Rendah Dengan Serbuk Atau Granul Yang Memiliki Densitas Yang Lebih Rendah Jadi Densitas Ini Berguna Untuk Mengukur Bobot Tablet Ini Sesuai Dengan Densitas Dari Buck Kenapa Buck Karena Dia Nuang Saja Jadi Buck Itu Buat Mengukur Keruahan Dari Material Granul Atau Serbuk Kita Tapi Kalau Tad Density Itu Biasanya Kita Ngukur Interaksi Antara Granul Jadi Granul Yang Mampatnya Semakin Mampat Itu Interaksinya Tinggi Antara Partikelnya Sehingga Tidak Bisa Mengalir Makanya Di USP Itu Ada Kategori Compressibility Index Dan Hausner Ratio Kalau Compressibility Index Itu Ngitungnya 100 Dikalikan Volume Awal VO Itu Volume Awal Dikurangi Volume Akhir Dibagi Dengan Volume Awal Itu Compressibility Index Nanti Indeks Kompressibilitasnya Berapa Kalau Hausner Ratio Itu Ngitung Perbandingan Antara Volume Awal Dibagi Dengan Volume Akhir Kalau Serbuk Itu Misalkan Volume Awalnya 100 Mampat 20 Sama Mampat 10 Itu Bagus Yang Mampat 10 Kenapa Interaksi Antar Partikelnya Lebih Rendah Dibanding Serbuk Yang Mampat Sampai 220 Itu Terkait Dengan Compressibility Index Jadi Kalau Compressibility Indexnya Kurang Dari 10 Atau Hausner Ratio Antara 1 Sampai 1 1 1 1 1 Mengalirnya Bagus Jadi Ini Untuk Kategori Aliran Ada Excellent Good Fire Passable Poor Very Pure Kemudian Very Very Poor Itu Ada Klasifikasinya DUSP Sama Dengan Sudut Diam Tadi Jadi DUSP Itu Mengatur Sudut Diam Dan Compressibility Index Malah Tidak Ada Yang Mengatur Waktu A Alir Karena Ini Lebih Reliable Keterulangannya Lebih Bagus Lebih Reliable Keterulangannya Lebih Bagus Ketika Kita Mengukur Kemampuan Mengalir Menggunakan Sudut Diam Ataupun Index Compressibilitas Oke Kemudian Kita Beralih Pada Parameter Yang Kedua Setelah Fluability Itu Parameter Penting Ketika Mengalir Compactibilitas Atau Compactibility Compact Itu Memadat Ability Itu Kemampuan Kemampuan Memadat Atau Membentuk Masa Yang Kompak Itu Kita Sebut Dengan Compactibility Definisi Secara Farmacetik Kemampuan Yang Dibutuhkan Untuk Serbuk Ataupun Granul Menjadi Masa Yang Kompak Dengan Adanya Tekanan Itu Namanya Compactibilitas Compactibilitas Dan Fluiditas Itu Adalah Dua Karakteristik Utama Ketika Kita Akan Membuat Sediaan Tablet Fluability Bagus Compactibilitas Tidak Bagus Tidak Bisa Dibuat Sediaan Tablet Compactibilitas Bagus Fluid Tidak Bisa Ngalir Serbuk Tidak Bisa Dicetak Kenapa Isi Alirannya Tidak Bagus Makanya Dua Fitur Ini Harus Kita Sesuaikan Agar Suatu Serbuk Dan Granul Itu Bisa Dicetak Menjadi Sediaan Tablet Oke Compactibilitas Ini Diukur Berdasarkan Apa Kemampuan Serbuk Itu Dikempah Bet Ketika Mengempah Itu Ada Tekanan Mas Tekanan Yang Diberikan Berapa Dan Tensil Strength Tensil Strength Itu Begini Mas Tensil Strength Itu Menggambarkan Kekuatan Tablet Jadi Setelah Terbentuk Tablet Itu Kita Ukur Kekerasan Tablet Dengan Alat Kita Ukur Kita Ukur Dengan Alat Gaya Untuk Memecahkan Tablet Ini Butuh Berapa Kilogram Atau Berapa Newton Nanti Kita Hitung Tensil Strength Oke Kemudian Kenapa Suatu Serbuk Dan Tablet Ini Bisa Menghasilkan Masa Yang Kompak Karena Ada Ikatan Antar Partikel Ketika Ketika Dikempak Partikel Itu Kalau Di bawah Tekanan Dia Akan Membentuk Ikatan Antar Partikel Kalau Ikatannya Kuat Itu Berarti Kompaktibilitasnya Tinggi Tapi Kalau ikatan Tidak Kuat Balik Lagi Itu Nanti Ada Yang Kita Sebut Dengan Deformasi Jadi Deformasi Ini Adalah Karakteristik Ketika Suatu Material Dikempak Mengubah Bentuknya Apakah Dia Tetap Berikatan Atau Dia Merenggang Atau Ketika Dikempak Malah Berubah Wujudnya Itu Bisa Jadi Kompaktibilitas Ini Sangat Penting Sekali Ngukurnya Bagaimana Ya Serbuk Kita Masukkan Kedalam Alat Kempa Atau Kita Kempa Dengan Tekanan Tertentu Kita Kempa Kita Ukur Kekerasan Dengan Kedalaman Pans Yang Sama Artinya Tekanannya Sama Serbuk Kita Masukkan Berbeda Kekerasannya Berbeda Kekerasan Yang Paling Tinggi Itu Akan Menghasilkan Material Dengan Kompaktibilitas Yang Paling Tinggi Jadi Ukurnya Sederhana Sekali Kita Masukkan Serbuk Alat Kempa Kita Cetak Serbuk A Kita Cetak Serbuk B Kita Cetak Serbuk C Kita Ukur Kekerasannya Kalau Kekerasannya Berbeda Berarti Kompaktibilitas Berbeda Kekerasan Yang Paling Tinggi Itu Adalah Serbuk Ataupun Granul Dengan Kompaktibilitas Yang Paling Tinggi Begitu Juga Dengan Serbuk Ataupun Granul Dengan Kompaktibilitas Yang Paling Rendah Juga Berbeda Oleh Karena Itu Kompaktibilitas Ini Sangat Penting Sekali Terkait Dengan Kemampuan Serbuk Itu Bisa Dicetak Atau Tidak Oke Kemampuan Di keempat Tadi Itu Berkaitan Dengan Sifat Deformasi Dari Suatu Materia Jadi Deformasi Itu Dijelaskan Atau Diartikan Sebagai Kemampuan Suatu Materia Berubah Wujudnya Setelah Tekanan Dihilangkan Jadi Ada Masa Ada Serbuk Atau Granul Kita Kempat Berat Tekan Ini Kita Hilangkan Otomatis Granulnya Tadi Atau Serbuk Yang Sudah Pada Tadi Bisa Berubah Bisa Berubah Kenapa Bisa Berubah Karena Tekanannya Dihilangkan Yang Menekan Hilang Bisa Wujudnya Tetap Bisa Wujudnya Dia Ini Melar Lagi Kembali Ke Awal Tapi Tidak Jadi Serbuk Lagi Tidak Meregang Bisa Juga Dia Ketika Dikempah Pecah Pecah Jadi Lebih Kecil Kecil Jadi Ikatannya Lebih Kuat Tiga Karakteris Ini Kita Sebut Dengan Deformasi Jadi Ada Plastic Deformation Elastic Deformation Sama Brittle Factor Pada Plastic Deformasi Jadi Deformasi Plastis Ini Ketika Bahan Dikempah Jebret Tidak Kemudian Tekanan Kita Hilangkan Kita Ukur Volumenya Tiap Satuan Waktu Itu Tidak Berubah Jadi Dia Kondisinya Tetap Tapi Elastic Deformasi Itu Material Serbuk 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 Dikempah Jadi Padat Tekanannya Hilangkan Dia Meregang Melar Kalau Kita Ukur Volumenya Tiap Satuan Waktu Dia Akan Menambah Volumenya Jadi Volumenya Akan Nambah Kenapa Nambah Karena Partikelnya Regang Regang Tapi Lebih Ter Factor Itu Gini Ada Serbuk Kita Kempa Ketika Proses Pengempaan Dia Hancur Malah Hancur Tidak Utah Partikel Hancur Menjadi Partikel Yang Lebih Kecil Nanti Akan Berikatan Atau Mengisi Dengan Rongga Rongga Pada Partikel Yang Lainnya Jadi Material Yang Plastis Itu Contohnya Apisal Plastis Sekali Yang Elastis Itu Contohnya Selulosa Amilem Itu Elastis Kemudian Yang Brittle Itu Manetol Lactosa Itu Brittle Jadi Tiga Karakteristik Ini Akan Mempengaruhi Hasil Pencitakan Dari Proses Tablet Tugas Kita Adalah Mengetahui Material Yang Kita Gunakan Bahan Aktif Kita Gampang Dikempal Tidak Berarti Gampang Dikempal Kita Berikan Brittle Bisah Elastis Bisah Plastis Juga Bisah Tapi Material Kita Susah Dikempal Dan Dosisnya Itu Besar Otomatis Exhibion Itu Berperan Utama Bahan Tambahan Itu Berperan Utama Makanya Kita Berikan Material Yang Sifat Plastis Avisel Dikalsium Fosfat Itu Bisa Kita Berikan Material Yang Sifat Plastis Jadi Pemberian Material Sifat Deformasi Plastis Elastis Dan Brittle Tergantung Dari Karakteristik Bahan Aktif Oke Kita Lanjutkan Parameter Preformulasi Yakni Ada Partikel Shape Bentuk Partikel Size Ukuran Dan Distribusi Ukuran Partikel Partikel Shape Itu Bisa Kita Lihat Bentuk Dari Partikel Karena Bentuk Partikel Ini Sangat Mempengaruhi Kemampuan Mengalir Dan Kemampuan Dikempah Dari Suatu Granul Ataupun Serbuk Partikel Dengan Bentuk Yang Bulat Itu Biasanya Memiliki Kemampuan Mengalir Yang Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Partikel Yang Berbentuk Batang Jadi Semakin Sedikit Sudut Pada Partikel Ini Akan Meningkatkan Kemampuan Mengalir Bentuk Partikel Ada Yang Tidak Teratur Ada Yang Bentuk Lonjong Agak Bulat Kemudian Ada Yang Bentuk Batang Agak Bulat Ada Bentuk Bulat Bentuk Ukuran Partikel Ini Secara Kualitatif Bisa Kita Ubah Menjadi Bentuk Kuantitatif Kita Nyatakan Dalam Nilai Alpha VS Alpha VS Ini Menggambarkan Bentuk Dari Suatu Partikel Jadi Kalau Alpha VS Angkanya 6 6 Itu Bentuk Alpha VS Yang Paling Bulat Atau Paling Speris Speris Itu Kalau Kita Lihat Bola Bola Bentuk Speris Bulat Tidak Ada Sudut Sama Sekali Dan Dia Simetris Dari Berbagai Macam Sudut Dia Simetris Kita Seperti Partikel Speris Kalau Alpha VS Tinggi Berarti Semakin Banyak Sudut Jadi Alpha VS Yang Optimum Pada Partikel Itu 6 Tapi 6 Itu Absolut Speris Sekali Jadi Bulat Sekali Oleh Karena Itu Dalam Menyatakan Bentuk Partikel Umumnya Biasanya Kita Kuantifikasi Dengan Nilai Alpha VS Alpha VS Dihitung Dari Berbagai Macam Diameter Ada Diameter Partikel Diameter Farad Dan Seterusnya Intinya Pada Partikel Sep Ketika Kita Nanti Melihat Partikel Kita Ternyata Serbuk Ataupun Granul Kita Tidak Bisa Mengalir Dengan Baik Otomatis Kita Lihat Bentuk Partikelnya Ternyata Partikelnya Berbentuk Batang Atau Tidak Teratur Sehingga Sudutnya Banyak Dan Kemampuan Mengalir Akan Buruk Partikel Sep Ini Bisa Kita Evaluasi Menggunakan Mikroskop Tapi Untuk Mikroskop Biasa Atau Mikroskop Polarisasi Hanya Melihat Bentuk Secara Dua Dimensi Bentuk Secara Tiga Dimensi Dan Morfologinya Bisa Kita Evaluasi Menggunakan Scanning Elektron Mikroskopi Jadi Dengan Scanning Elektron Mikroskopi Ini Kita Bisa Mengevaluasi Pertama Bentuk Dari Partikel Kemudian Bentuk Secara Tiga Dimensi Kemudian Morfologi Dari Partikel Apakah Morfologinya Kasar Morfologinya Halus Atau Morfologinya Tidak Teratur Itu Bisa Kita Evaluasi Menggunakan Scanning Elektron Mikroskopi Kemudian Dengan Scanning Elektron Mikroskopi Kita Juga Bisa Mengukur Partikel Secara Kualitatif Artinya Ada Parameter Parameter Kualitatif Dan Ada Parameter Kualitatif Sehingga Bisa Kita Gunakan Parameter Atau Tak Cara Mengukur Semi Kuantitatif Kenapa Bisa Karena Ada Skala Akan Tetapi Ini Tidak Bisa Menggambarkan Ukuran Secara Garis Besar Atau Secara Gambaran Ukuran Dari Partikel Tersebut Hanya Bisa Mengukur Pada Partikel Yang Dikapture Saja Tidak Bisa Mengukur Distribusi Secara Menyeluruh Oleh Karena Itu Distribusi Ukuran Partikel Bisa Kita Ukur Menggunakan Bisa Menggunakan Metode Ayakan Atau Menggunakan Laser Depraction Pada Menggunakan Metode Ayakan Bertingkat Mungkin Sudah Dilakukan Ketika Mas Dan Mbak Mbak Praktikum Farmasi Fisik Kemudian Nanti Akan Kita Timbang Bobot Yang Tertahan Atau Yang Lolos Pada Setiap Ayakan Nanti Kita Buat Grafik Distribusi Ukuran Partikel Kalau Kita Menggunakan Alat Laser Difraction Nanti Distribusi Ukuran Partikel Akan Ada Kurvanya Sendiri Ada Kurva Distribusi Ukuran Partikel Saya Gambarkan Contoh Sederhana Kurva Distribusi Ukuran Partikel Ini Pada Gambar Kiri Atas Itu Ada Tiga Kurva Warna Biru Merah Dan Hijau Itu Masing-masing Berbeda Partikelnya Berbeda Ukurannya Jadi Ada Tiga Partikel Yang Berbeda Ini Kemudian Dari Distribusi Ukuran Partikel Itu Bisa Kita Ubah Menjadi Distribusi Kumulatif Karena Kalau Kita Melihat Distribusi Ukuran Partikel Itu Kita Tidak Bisa Melihat Dengan Menggunakan Kurva Distribusi Ukuran Partikel Harus Kita Lihat Menggunakan Kurva Distribusi Kumulatif Ukuran Partikel Jadi Kita Kumulatifkan Dari 0 Sampai 100% Ukuran Partikelnya Jadi Kita Relatifkan Ukuran Partikel Itu Kita Relatifkan Jadi Berapa Persen Nanti Misalkan Yang Ukuran 5 Mikro Kebawah Kemudian Berapa Persen Ukuran 100 100% 100% Kebawah Kita Lihat Dari Distribusi Ukuran Distribusi Kumulatif Ukuran Partikel Untuk Menyatakan Distribusi Bisa Kita Lihat Dari Parameter D10 Artinya Diameter 10% Kumulatif Jadi Kumulatif 10% Ini Memiliki Diameter Berapa Itu D10 Kemudian Bisa Kita Lihat Juga Dari Parameter D50 Ini Tengah Tengah Berarti 50% Ukurannya Ini Atau 50% Kumulatif Pada Ukuran Berapa Kemudian D90 Artinya 90% Kumulatif Itu Pada Ukuran Berapa Kemudian Lebar Distribusi Ini Bisa Kita Hitung Dengan Nilai Sepan Sepan Ini D90 Artinya Distribusi Pada Ukuran Kumulatif 90% Dikurangi Dengan D10 Distribusi Kumulatif Pada 10% Dan Dibagi Dengan Nilai Tengahnya Atau D50 Nanti Diperoleh Nilai Span Nilai Span Ini Yang Akan Kita Gunakan Untuk Menyatakan Lebar Distribusi Dari Suatu Partikel Bagaimana Kalau Suatu Partikel Distribusinya Lebar Sekali Ada Yang Besar Sekali Ada Yang Kecil Sampai Halus Sekali Ini Implikasinya Pada Proses Pembuatan Tablet Partikel Ketika Proses Pembuatan Tablet Ketika Partikelnya Besar Besar Itu Akan Berakibat Pada Terbentuknya Pori Pada Partikel Tersebut Terutama Pada Proses Pencetakan Tablet Ketika Tablet Kita Cetak Otomatis Kita Kempa Kita Cetak Kita Kempa Ketika Ketika Partikel Granul Gede 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 Akan Ada Pori Pori Antar Partikel Tersebut Konsekuensinya Partikel Tersebut Yang Ada Rungga Udaranya Pori Pori Tadi Isinya Rungga Udara Jadi Tidak Ada Partikel Kita Cetak Pori Porinya Itu Yang Berisi Rungga Udara Akan Terjebak Di Dalam Proses Tablet Nanti Konsekuensinya Tablet Bisa Terjadi Proses Capping Atau Laminasi Capping Itu Bagian Permukaannya Terbelah Kalau Laminasi Itu Di Tengah Terbelah Bahkan Belahnya Bisa Satu Ataupun Dua Oleh Karena Itu Distribusi Partikel Penting Jadi Partikelnya Tidak Besar Semua Harus Ada Partikel Yang Kecil Dan Ada Partikel Kecil Tujuannya Partikel Kecil Ini Agar Mengisi Pori Pori Antar Partikel Yang Besar Tadi Agar Tidak Terjadi Capping Ataupun Laminasi Oleh Karena Itu Ini Sangat Menarik Sekali Terkait Dengan Distribusi Partikel Akan Tetapi Kalau Distribusinya Terlalu Melebar Besar Sekali Dan Kecil Sekali Akan Akan Timbul Namanya Peristiwa Segregasi Segregasi Itu Komponennya Memisah Antara Partikel Besar Dan Partikel Kecil Kalau Saya Gambarkan Ketika Mas Mas Dan Mbak Mencampur Batu Atau Kerikil Dan Pasir Itu Kalau Dicampur Sudah Homogen Lama-lama Yang Ukuran Kecil Akan Kebawah Yang Gede Akan Keatas Itu Namanya Peristiwa Segregasi Begitu Juga Dengan Granul Nanti Ketika Kita Isi Dalam Hopper Nanti Pengisian Di Ruang Kompres Tidak Akan Sama Mungkin Saja Yang Partikel Halus Akan Mengisi Duluan Sehingga Bobot Lebih Kemudian Yang Partikel Besar Itu Akan Mengisi Di Akhir Sehingga Bobot Akan Berkurang Oleh Karena Itu Distribusi Partikel Sangat Penting Sekali Diperhatikan Dalam Kita Merancang Atau Membuat Suatu Sediaan Tablet Distribusi Partikel Ini Bisa Kita Modifikasi Dengan Proses Granulasi Tadi Kita Seragamkan Ukuran Granulasi Dengan Cara Sperinisasi Menggunakan Ayakan Kering Selanjutnya Adalah Profil Tablet Tabletabilitas Tadi Sudah Kita Singgung Di Awal Bahwa Kita Harus Evaluasi Terlebih Dahulu Profil Tabletabilitas Benarnya Profil Tabletabilitas Ini Inherent Sama Compactibilitas Akan Tetapi Disini Saya Sambung Saja Di Akhir Terkait Dengan Profil Tabletabilitas Itu Ada Empat Yakni Tabletability Sendiri Compactibility Compressibility Manufacturability Perbedanya Apa Hubungan Antara Fungsi Dari Sumbu X Dan Sumbu Y Saja Kalau Tabletabilitas Itu Digambarkan Dengan Hubungan Antara Tekanan Kompresi Dan Tensil Strength Tensil Strength Itu Biasanya Kita Ukur Dengan Cara Tablet Kita Cetak Kemudian Kita Ukur Kekerasan Itu Namanya Crushing Strength Kekerasan Tablet Atau Gaya Yang Dibutuhkan Untuk Menghancurkan Tablet Itu Kita Sebut Dengan Kekerasan Kalau Tensil Strength Itu Kekerasan Dibagi Dengan Luas Permukaan Jadi Ada Kompensasi Luas Permukaan Jadi Kalau Kita Membandingkan Tablet Kecil Dan Tablet Besar Sama Sama Kekerasannya 10 Kilogram Itu Kekuatannya Berbeda Karena Luas Permukaannya Berbeda Kalau Dibagi Luas Permukaan Tablet Kecil Dengan Kekerasan 10 Kilogram Lebih Kuat Dibanding Tablet Besar Dengan Kekerasan Yang Sama 10 Kilogram Oleh Karena Itu Profil Tablet Tablet Digambarkan Dengan Compression Force Versus Tensil Strength Dengan Tensil Strength Ini Lebih Relatif Jadi Tidak Terikat Sama Geometri Dari Tablet Yang Terbentuk Sedangkan Compactibilitas Itu Digambarkan Dengan Solid Fraction Dan Tensil Strength Solid Fraction Itu Begini Mas Mbak Ketika Tablet Kita Kempa Itu Akan Memadat Nah Proses Pemadatannya Ini Tergantung Dari Densitas Atau Porositas Yang Ada Pada Suatu Serbuk Tersebut Ketika Tekanannya 0 Berarti Itu Adalah Solid Fraction Ketika Tekanannya 0 Berarti Itu Setara Dengan Ruang Kompresinya Ketika Solid Fraction Itu Satu Artinya Apa Densitas Dari Tablet Itu Tanpa Pori Itu Sama Dengan Densitas Nyata Dari Partikelnya Densitas Nyata Itu Biasanya Kita Ukur Dengan Cara Kita Mengukur Dengan Pignometer Helium Artinya Kita Ukur Densitas Tanpa Adanya Pori Pori Udara Sama Sekali Itu Densitas Nyata Nanti Kita Bandingkan Antara Densitas Nyata Sorry Densitas Dari Tablet Densitas Tablet Itu Bobot Tablet Dibagi Dengan Volume Tablet Kemudian Nanti Kita Bagi Dengan Densitas Nyata Bobot Tablet Dengan Volume Tablet Tanpa Ada Pori Pori Sama Sekali Kita Ukur Dengan Pignometer Helium Nanti Kita Sebut Dengan Solid Fraction Solid Fraction Nol Artinya Dia Densitasnya Itu Relatif Nol Tapi Tidak Mungkin Harusnya Ada Solid Fraction Karena Ketika Tablet Dikempak Itu Memiliki Densitas Artinya Hanya Udara Saja Antara Fraksinya Kemudian Kalau Solid Fraction Satu Itu Artinya Densitas Dari Tablet Itu Sama Dengan Densitas Nyata Ini Juga Tidak Mungkin Karena Antar Partikel Mesti Memiliki Pori Pori Akan Tetapi Ketika Proses Pengempaan Akan Terjadi Penurunan Volume Semakin Keras Suatu Tablet Itu Volumenya Akan Semakin Kecil Otomatis Pori Porinya Juga Akan Semakin Kecil Kemudian Solid Fraction Akan Meningkat Untuk Menyatakan Kompaktibilitas Itu Ditarik Hubungan Antara Solid Fraction Dan Tensil Strength Kemudian Kompresibilitas Itu Solid Fraction Dan Compression Force Jadi Gaya Pengempaan Dengan Solid Fraction Itu Ditarik Hubungan Jadi Ketika Tablet Memiliki Kompresibilitas Yang Tinggi Artinya Tablet Tersebut Mudah Mampat Mudah Dikempa Mudah Mampat Karena Hubungan Kompresibilitas Ini Menyatakan Kemampatan Kemudian Kompaktibilitas Ini Menyatakan Kemampuan Untuk Membentuk Masa Yang Kompak Hubungannya Dengan Solid Fraction Kemudian Manufakturabilitas Ini Compression Force Versus Crashing Strength Karena Hubungannya Dengan Kekerasan Tablet Bisa Dilihat Grafiknya Di bagian Kanan Untuk Kompaktibilitas Itu Hubungan Antara Solid Fraction Sama Kompaktibilitas Itu Semakin Lama Mesti Semakin Naik Kemudian Solid Fraction Dengan Kompresibility Atau Dengan Tekanan Kompresi Itu Semakin Lama Atau Tekanan Kompresinya Semakin Lama Itu Lama Tidak Akan Mengubah Nilai Solid Fraction Atau Dia Meningkat Secara Eksponensial Kemudian Kalau Kita Hubungkan Antara Tekanan Pengempaan Compression Force Dengan Tensil Strength Pada Parameter Tablet 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 Lama-lama Tidak Akan N Pingkat Bahkan Bisa Menurun Untuk Bahan-Bahan Yang Persifat Deformasi Elastis Jadi Parameter Tablet 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 Ini Muslim Kinabungan Kita ketahui Di awal Ini Biasanya Untuk Mengevaluasi Beberapa Material Yang Memiliki Karakter Tablet 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 Base Material-material Yang Memiliki Karakteristik Tablet 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 itu tidak perlu evaluasi sejauh ini kenapa? karena sudah dicetak jadi tablet oke, kemudian kita lanjutkan terkait dengan karakteristik preformulasi ini terkait farmakokinetik dan biopharmaceutik ini sudah berbeda lagi dengan sifat fisikomekanik kita melanjutkan saja terkait dengan farmakokinetik jadi pada dalam kita membuat suatu atau merancang suatu obat kita harus paham dulu proses atme dari suatu obat itu bagaimana absorpsinya bagaimana, distribusinya bagaimana, metabolisme bagaimana, ekskresi bagaimana yang paling utama adalah kita kaji dari segi absorpsinya absorpsi ini sangat berhubungan sekali dengan dua parameter solubilitas dan permeabilitas jadi senyawa-senyawa yang bisa diabsopsi itu yang larut dan mempunyai permeabilitas yang tinggi jadi kalau solubilitasnya rendah, dia tidak bisa diabsopsi karena tidak larut kalau material itu larutnya tinggi tapi permeabilitasnya rendah juga tidak bisa keabsopsi kenapa demikian? karena dinding sel usus kita, epitel kita itu tersusus atas lipid bilayer lemak, air, dan lemak minyak air, minyak ini obat harus memiliki kelarutan pada minyak yang bagus kelarutan pada air yang bagus dan kelarutan pada lemak yang bagus agar apa? agar obat dapat menembus membran kita jadi solubilitasnya ada hitungannya solubilitas dan permeabilitas itu ada hitungannya solubilitas itu kita ukur dengan kelarutan kalau permeabilitas kita dasarkan pada log P jadi kalau material memiliki log P negatif itu berarti sangat hidrofil sekali mudah larut tapi memiliki kelarutan dalam lemak yang jelek sehingga dia tidak bisa menembus membran kalau material memiliki log P yang sangat tinggi sekali 5 atau 6 dia permeabilitasnya bagus tapi tidak bisa larut karena sangat lipofil sekali ya juga tidak bisa diabsopsi jadi karakteristik proses energi ini sangat penting sekali terutama selain solubilitas dan permeabilitas ada data sifat fisikokimia yang lain seperti PKA PKA itu akan mempengaruhi kekuatan ionisasi dari suatu obat obat kita asam berada di lingkungan basah dia akan terion kalau terion dia akan mudah lah larut kemudian sebaliknya obat kita basah berada di lingkungan asam dia akan mudah lah larut jadi kalau kita punya obat basah basah lemah bukan basah tinggi ya obat itu basah lemah dan asam lemah obat basah lemah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh masuk ke lambung setelah masuk ke lambung basah ketemu asam dia akan larut mas mbak kemudian obat basah itu ketika masuk ke usus pH-nya naik kan tuh akan terjadi mekanisme yang tadi terion berubah jadi tak terionkan pada proses ini nanti bisa terjadi mekanisme supersaturasi jenuh banget kelarutannya kemudian bisa terjadi pengendapan presipitasi kita harus pahami konsep ini terkait dengan karakteristik dari bio farmaceutic harusnya bio farmaceutic mengurekan terkait dengan masalah solubilitas permeabilitas kemudian PKA dan seterusnya tidak akan saya bahas panjang melebar disini karena kita akan membahas dari aspek formulasinya akan tetapi aspek formulasi tidak bisa kita hilangkan biopharmaceutic tidak bisa kita eliminasi dari aspek formulasi kita harus melihat pertimbangannya nanti obat-obat yang tidak bisa diabsopsi karena kelarutannya buruk atau obat-obat yang tidak bisa diabsopsi gara-gara proses supersaturasi tadi bisa kita modifikasi dengan adanya bahan tambahan dalam suatu formulasi jadi formula itu hebat banget bisa mengubah suatu obat yang tidak diserap menjadi mudah diserap jadi bisa juga mengubah obat yang mudah diserap jadi tidak bisa diserap masuk utuh keluar utuh juga bisa dengan aspek formulasi formulasi itu hebat sekali oke kemudian saya lanjutkan parameter bio-pharmaceutic dan pharmaceutic yang kedua adalah kita harus pahami dulu saluran pencernaan kita itu bagaimana pH-nya bagaimana siklusnya bagaimana kita harus pahami jadi obat kita tidak stabil di asam loh kok ketemu dengan asam lambung ya mesti ketemu dengan asam lambung masa minum obat dari mulut langsung ke usus tidak mungkin ketika kita mengkonsumsi obat otomatis dari mulut masuk ke lambung dulu mas mbak setelah masuk ke lambung baru nanti ke usus jadi misalkan obat kita tidak stabil pada asam ya kita salut nanti kita salut kita lindungi obat itu agar obatnya tidak kena asam lambung konsepnya semacam semacam itu nanti kita akan diskusikan di proses penyalutan kemudian kita juga harus pahami juga dosage form behavior itu begini mas mbak sediaan kita ketika masuk ke dalam mulut kena lambung itu behaviornya bagaimana apakah dia harus utuh sampai keluar juga utuh apa harus hancur itu berbeda pada sediaan immediate release immediate release itu adalah sediaan konvensional kita sebut tablet konvensional itu immediate release itu ketika kita konsumsi sediaan serbuk tablet masuk ke dalam tubuh tabletnya ini akan terdisintegrasi pecah setelah pecah jadi galul-galul galul-galul galul-galulnya akan pecah jadi partikel kemudian partikelnya baru terlarut dan yang terlarut ini yang hanya bisa diabsopsi berbeda dengan sediaan sustained release atau modified release yang diharapkan sediaan ini masuk ke dalam tubuh kita jangan sampai hancur kenapa? karena dosisnya berbeda hitungannya dosis dalam sediaan sustained release dan sediaan immediate release berbeda kalau hancur jebol nanti obatnya kemana-mana aspek selanjutnya pada preformulasi yakni ada farmakologi farmakologi ini sangat penting mas mbak ini harus kita lihat pertama kali bagaimana dosisnya bagaimana cara pemberiannya itu sangat penting sekali jadi waktu memperdesain suatu obat kita harus tahu dosisnya dulu jangan sampai kita tidak tahu dosis obatnya nanti dibuat berapa kemudian cara pemberiannya bagaimana ini akan mempengaruhi bentuk sediaan kalau tablet otomatis oral tidak mungkin tablet kok dipempel di jidat tidak mungkin tablet mesti oral kemudian setelah tahu dua ini baru kita desain sediaannya ada penyakit kita harus pahami pola penyakit untuk kronofarmacetik nanti kita akan desain disediaan pelepasan termodifikasi kita akan diskusikan lebih lanjut nanti terkait dengan kronofarmacetis oke cukup sekian kuliah kali ini terkait dengan aspek formulasi jadi sudah kita bahas sifat fisikokimia dan fisikomekanik kedua sifat ini nanti akan menentukan bagaimana cara kita merancang suatu obat saya simpulkan sekali lagi bahwa reformulasi ini sangat penting sekali kita tidak mungkin menyusun suatu formula obat atau tablet tanpa ada data preformulasi karena data preformulasi ini yang menjadi pedungan yang menjadi kita acuan dalam menyusun suatu formula jadi jangan sampai kita tiba-tiba ada formula tapi tidak ada data preformulasi itu formulanya akan ngacau karena dalam membuat formula kita ada rasionalisasi kenapa pakai bahan ini kenapa jumlahnya sekian kenapa prosesnya begini rasionalisasi ini tidak ada salah dan benar kita harus ada justifikasinya saja secara saintifik bahwa kita gunakan avicel kenapa karena materialnya dosisnya tinggi kemudian susah dikempat kita beri bahan yang plastis makanya kita beri avicel kenapa avicel konsentrasinya 19,73 angkanya susah sekali ya biar dapat bobot 100% ada rasionalisasi semacam itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan formulasi untuk kuliah preformulasi sejukan sekian kita akan lanjut didiskusi melalui chat ataupun virtual interaction oke cukup sekian kuliah kali ini semoga kita dalam kondisi sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih